Hai nah kali ini kita akan membasikan busi ya melek tahap pertamanya melepas busi kemudian membasikannya ini alat yang paling penting adalah kunci sok atau kunci busi nomor 16 ya kemudian kuncin nomor 10 ini yang paling penting ya ya sekarang kita mulai nah kita lepas lepas dulu kunci kabel-kabelnya soketnya kita lepas ya ya kita lepas hai hai Ada tiga soket, empat, ada empat soket ya, yang kita lepas koilnya. Jadi ini Toyota Avanza tahun 2016, kita lepas satu aja ya, karena mudah sekali, pakai contoh. Ini adalah koilnya. Sekarang saatnya untuk melepas busi ya. Kita siapkan kunci sok nomor 16, kita masukkan. Nah, ternyata kita sempat salah ya. Ini butuhnya bukan kunci soknya, kunci nomor 14 ya. Nah, untuk tahun 2016 ini kunci 16, eh, kunci 14, jadi bukan 16. Jadi kunci nomor 14. Nah, kita masukkan. Sambungan soknya harus pakai yang panjang ya. Nah, kita masukkan. untuk mengambil busi kita gunakan batangan koil ini ya untuk mudahnya ini menggunakan batangan koil jadi kita lepaskan dulu, lalu sudah pas kita tarik nah ini dia berhasil kita lepas wih ini lumayan sangat tidak terawas sekali ya warnanya sudah kekuning-kuningan nah kita bersihkan businya bisa menggunakan bensin bisa juga menggunakan kalbu atau glino jadi kalau mau lebih ekonomis ya pakai bensin ya ini kita gunakan sikat ya, sikat kawat ya jangan menggunakan kotas gosok bersihkan sampai noda-noda kekuningan dan kehitaman atau bekas oli keluar sudah tidak ada okay 1 6 selamat menikmati selamat menikmati nah sudah selesai noda-noda kekuningan sudah hilang selanjutnya kita pasang kembali nah kita masukkan ke dalam batangan koin sekarang kita masukkan ke dalam lubang selanjutnya kita lapatkan dengan kunci shock nah kita pasang koinnya selamat menikmati ya pasang kembali soketnya jadi keempat soket kita kembalikan lagi jadi sampai bunyi ketik gitu ya kalau sudah bunyi ketik berarti sudah lapat dan kita pasangkan kembali ke lemnya nah demikian selesai sudah semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati